Intro Menyambut perayaan Natal Umat Kristen yang jatuh pada 25 Desember mendatang, Panitia Natal Pemkap Mimika menggelar rapat panitia persiapan perayaan Natal Pemkap Mimika yang direncanakan pada 11 Desember 2019 mendatang dengan melibatkan lintas agama serta mengundang seluruh masyarakat yang direncanakan akan digelar di gedung MNME Yaware. Dengan mengusung tema nasional 2019 yang ditetapkan PGI dan KWI Indonesia yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Dengan subtema Natal, kita tingkatkan hidup rukun aman, damai, sejahtera antar umat peragama untuk mensukseskan Kongres Kingmi, PES Parawi, dan PON 2020 di Tanah Papua. Kita mengacu ke tema nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI itu 2019 yaitu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Itu dari Yohanes 19, ayat 14, ayat 15. Lalu dari tema itu kita tadi sudah tetapkan subtema. subtemanya, dengan Natal kita tingkatkan hidup rukun aman, damai, sejahtera antar umat beragama untuk mensukseskan Kongres Kingmi, PES Parawi, dan PON 2020 di Tanah Papua. Itu agenda pertama. Agenda kedua penetapan waktu pelaksanaan. Jadi sudah ditetapkan pelaksanannya hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 bertempat di MNME Yawarif pukul 9 pagi. Itulah target kita yang hadir kurang lebih 3.000 orang. Jadi kita akan optimalkan ruang yang ada di MNME baik di dalam maupun di luar. Ini Natal Benda, Temi, Kori, dan masyarakat. Kalau yang di sini itu sifatnya internal saja. Ini yang kita panitia ini sebenarnya itu. Oke, salah satu agenda kita juga kita akan buat lomba apakah pohon natal atau pondok natal. Intinya menggambarkan tadi tema dan subtema itu. Itu diharapkan di akhir tahun kalau memang kita ada agenda pisah sambut akan disampaikan pemenangnya di situ.